Rinegosiasi skema penghutuan pajak antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia belum mencapai titik temu. Kementerian Keuangan menginginkan pengenaan skema fiskal secara dinamis mengikuti undang-undang yang berlaku atau prevailing. Sebaliknya, Freeport mendesak kepastian hukum dengan sistem pajak tetap hingga kontrak berakhir. Jika pemerintah memaksakan skema prevailing kepada Freeport perusahaan asal Amerika Serikat tersebut, maka berpotensi berhenti membayar pajak saat peraturan pajak berubah. Sebab belum ada putusan apakah prevailing dengan pajak penghasilan badan 25% atau tetap 35%. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan formulasi fiskal yang berlaku nantinya harus mendongkrak penerimaan negara sesuai dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Jika Freeport menginginkan prevailing, namun persoalannya apakah Undang-Undang memungkinkan? Jika memungkinkan, Undang-Undang mana yang mesti dipakai? Rinegosiasi yang berlangsung sejak Mei lalu berisi empat poin pembahasan yakni kelanjutan operasi setelah kontrak karya berakhir, kewajiban pelepasan saham, kewajiban pembangunan fasilitas pengelolaan dan pemurnian atau smelter, serta stabilitas investasi jangka panjang. Saat resim kontrak karya selesai, operasi Freeport diwajibkan beralih menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK. Perusahaan dengan status IUPK harus bersedia membayar pajak dengan royalti sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Dengan status IUPK, Freeport bakal dikenakan tarif biaya keluar yang berlapis sesuai dengan kemajuan pembangunan smelter. Besarnya sekitar 0-7,5 persen. Pihak PT Freeport Indonesia juga menginginkan agar skema fiskal dipastikan sejak awal sebagai jaminan stabilitas investasi jangka panjang. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Teguh Pemuji mengatakan, kepastian investasi dalam renegosiasi cukup dituangkan dalam peraturan pemerintah. Menurutnya, jaminan tersebut tak dikenal dalam hukum di Indonesia. Usul ini telah disepakati dalam forum rapat pimpinan Kementerian Energi selasa kemarin. Dan peraturan turunan lainnya akan dituangkan dalam peraturan setingkat peraturan menteri. Sistem prevailing sebenarnya menguntungkan Freeport meskipun ongkos pajak akan tak pasti selama 20 tahun mendatang. Padahal tren tarif pajak cenderung turun sehingga ukurannya beban pajak Freeport akan untung. Pemerintah juga mestinya menyiapkan prasarat khusus pada skema pajak tetap. Alternatifnya, solusi bisa diberikan melalui nail down sesuai dengan klausul kontrakarya. Namun ada pula ketentuan pasal. Renegosiasi Freeport can allot, itulah topik dialog kita pada pagi hari ini. Mirsa, renegosiasi skema pengutuhan pajak antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia belum mencapai titik temu. Kementerian Keuangan menginginkan pengenaan skema fiskal secara dinamis, mengikuti undang-undang yang berlaku atau yang disebut dengan prevailing. Sebaliknya, Freeport mendesak kepastian hukum dengan sistem pajak tetap sehingga kontrak berakhir nanti. Bahkan selanjutnya ketika kontrak sudah berakhir, ketika izin usaha yang harus dikenakan juga tetap menggunakan istilah nail down. Dan hingga saat ini nampaknya skema prevailing kepada Freeport itu masih berpotensi tidak disetujui. Dan menurut beberapa pendapat bahwa prevailing ini akan menyebabkan Freeport berhenti membayar pajak saat peraturan pajak berubah. Sebab belum ada putusan apakah prevailing dengan pajak penghasilan badan 25% atau tetap 35%. Untuk membahasnya di studio, sudah hadir mantan Dirjen Mineral Batu Bara dan Panas Bumi atau Minerba Kementerian SDM Simon Sembiring. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk berkabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini. Terima kasih Pak Simon sudah hadir bersama kami di Jurnal Pagi. Ini kalau kita bicara soal Freeport, ini kan bukan sesuatu yang tiba-tiba ada. Artinya pembahasan soal Freeport, pemberitaan soal Freeport ini sudah lama sekali sebetulnya, Pak Simon. Tapi hingga saat ini belum juga ada kepastian. Apa yang terjadi menurut Anda? Saya kira pemerintah itu harus tegas. Pemerintah harus tegas? Karena pemerintah itu kan harus melaksanakan undang-undang peraturan yang syah berlaku di Indonesia. Di luar itu adalah salah. Nah oleh karena itu, dalam undang-undang Minerba nomor 4, 29, kita tidak mengenal lagi sistem kontrak karya sampai habis masa berlaku mereka. 2021? Berarti kalau khusus Freeport, 2021 tidak akan ada lagi namanya sistem KK. Nah, jadi sebenarnya di peralihan itu disebut, undang-undang kan 2009, dalam tempoh satu tahun, isi kontrak karya perjanjian batubara disesuaikan dengan isi undang-undang. Bentuknya, tadinya ini gelas, kita akui gelas. Tetap jadi kontrak karya atau PKP 2B, bentuknya. Tapi isinya dalam tempoh satu tahun disesuaikan. Inilah yang tidak terjadi sampai sekarang, sudah hampir 10 tahun. Sudah hampir 10 tahun. Undang-undang 2009, harusnya 2010 sebelum pemerintah sekarang, itu masih pada SBY, yang membuat undang-undang ini sudah done. Tapi tidak done. Kan ini menjadi dilema terus. Nah, pemerintah sekarang kan harusnya sesuai dengan janjinya, kerja-kerja-kerja, udahlah. Harus sesuai dengan perjanjian. Laksanakan dengan peraturan perjanjian. Ada beberapa poin, koreksi kalau saya salah. Kontrak karya itu akan beralih kalau ingin terus berinvestasi menjadi izin usaha pertambangan khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, soal divestasi saham, khusus untuk Freeport ini 51%. Itu juga pernah jadi masalah soal harganya. Tapi sekarang kayaknya sudah agak sedikit, apa namanya, turun lah gitu ya. Itu soal divestasi. Yang ketiga, soal pembangunan smelter. Dan yang keempat ini yang nampaknya menjadi pembahasan agak sulit soal pengenaan pajaknya. Nah dari keempat poin ini, sebetulnya mana yang menurut Pak Simon itu paling sulit untuk mencapai titik temu? Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit? Take it or leave it, that's it. I'm the government. Sekarang begini loh, kalau dia menuntut harus nail down. Loh, undang-undang itu justru itu yang dicegah selama ini kan. Makanya sistem kontrak kita hapuskan dalam undang-undang itu. Walaupun mereka mengatakan bahwa nggak apa-apa deh misalkan pajaknya tinggi, yang penting nail down. Nggak bisa, undang-undang nggak bisa dong pajaknya 50% dari mana dasar hukumnya. Sekarang begini, Tia. Apa sih keraguan dia tidak ada kepastian hukum? Pemerintah ini tidak gila. Kepastian investasi katanya. Kepastian perusahaan. Pemerintah ini tidak gila. Perusahaan lain tidak investasi, investasi juga. Emangnya kalau pemerintah tiba-tiba, oke pajak penghasilan menjadi 50%, emangnya kena cuma free port. Seluruh perusahaan di Indonesia yang namanya PT, kena. Nah, kalau perusahaan pisang goreng pun kalau bentuk PT, kena dia. Jadi apa hubungannya? Jadi jangan diskriminasi dong. Kalau kita bicara soal perusahaan setipu dengan free port, perusahaan apa lagi? Nyumon misalkan. Nyumon kan sudah mau, sudah diambil air sama Indonesia. Nyumon sudah tidak ada masalah. Artinya bagi dia, undang-undang kita itu tidak menghambat kepastian investasi. Kepastian berusaha, tidak sama sekali menghambat. Yang namanya Vale, itu sudah sain renegosiasinya sudah selesai. Iya kan? Walaupun ada masalah di situ. Iya kan? Nah, maksud saya, sebenarnya pemerintah itu harus menjamin kedaulatan. Eh, saya harus melaksanakan undang-undang. Nah, sekarang pertanyaannya. Kita, kita, kita kepala dingin saja. Free port, kau sekian lama di Indonesia pengalaman. Yang bekerja, pernah nggak kami merubah-robah, setiap tahun merubah-robah, fiskal? Kan tidak. Itu kan harus melalui undang-undang itu. Kalau misalnya pajak kan, nggak bisa senak kurutnya. Oke, artinya gini. Di sisi lain, kalau misalkan memang keinginan free port yang keras sampai saat ini, harus dengan menggunakan sistem nail down dalam urusan fiskal. Dan itu, kita tidak punya undang-undangnya. Kalau misalkan kita menggunakan apa, menyetujui kita melanggar undang-undang. Pemerintah melanggar undang-undang. Ya, betul. Karena di undang-undang Minerba pun, dia harus menuruti sesuai undang-undang yang berlaku dari waktu ke waktu. Itu di undang-undang Minerba ada itu penjelasannya. Undang-undang pajak juga begitu. Di undang-undang pajak itu ada kecualian kontrak karya. Kontrak karya kan nggak ada lagi. Sudah, IUPK. Kan itu masalahnya. Jadi, kamu jangan mimpi lagi. Jadi, kan lucu ya. Dia mau IUPK, tapi membuat persyaratan sendiri. Pertanyaannya kita, bagaimana dengan perusahaan lain dong? PMA juga banyak di sini. Manufacturing banyak. Kalau Anda pergi ke Bandung, di pinggir jalan itu banyak PMA. Perusahaan Jepang, perusahaan Korea. Bagaimana dengan mereka? Freeportnya besar nggak sih, Pak? Sebetulnya kontribusinya keterhadap... Ya, nggak juga. Saya kan selalu bilang. Tutup Freeport itu sama saja membuang satu ember ke laut. Emang ini terus mati Indonesia ini? Kan tidak. Siapa bilang mati? Ini saya jadi ingat pernyataan Pak Ignatius Jonan gitu. Yang mengatakan bahwa dulu, ketika sebelum masuk ke SDM, dia berpikir bahwa menganalogikannya Freeport itu seperti gajah gitu. Besar gitu. Tapi ternyata cuma... Ya, besar sih besar. Sapi saja. Dalam dunia tambang dia besar. Oke. Itu harus kita akui lah. Tetapi janganlah kita ditakuti-takuti. Seolah-olah kalau dia tutup, tidak beroperasi, seolah-olah Republik ini mati. Tapi banyak pegawanya nantikan, Pak? Itu kan penguat. Pak, itu kan dimana-mana sekarang juga banyak PHK. Emangnya waktu IUP tidak bisa ekspor, 23 ribu pengangguran. Kita nggak ribut. Itu perusahaan nasional. Kenapa ini asing, kita harus ribut? Emangnya ada pegawai dia 23 ribu? Nggak ada. Tahun 2014, setelah 5 tahun, kan dilarang ekspor itu biji. Berapa IUP yang mati? Ada 23 ribu pegawai, PHK, kontraktor. Semua lalak berat, stop semua. Nggak ribut, tuh nggak cengeng. Kenapa yang satu ini cengeng? Gitu lho. Padahal dia perusahaan raksasa. Ini perusahaan kecil-kecil lho. Berarti yang kecil itu kan tahan banting. Dia ini kan cengeng nih, maunya honeymoon terus kan. Mulai tahun 1967, sampai sekarang maunya honeymoon. Come on. Ini kan sudah berubah. Artinya, undang-undang itu kan adalah keinginan rakyat. Nggak ada kata lain selain harusnya perusahaan itu mengikuti peraturan di Indonesia. Di kontrak karya juga ada pasal yang mengatakan bahwa dia harus mengikuti peraturan perusahaan. Di kontrak karya? Ada. Dari waktu ke waktu. Memang di situ ada pasal masalah penerima negara. Nah, dia di nail down di situ. Makanya, waktu itu kan ribut. Dan dia juga tidak konsisten. Sekarang kan, dulu realtinya mas 1%. Semenjak 2014, dia sudah mau 3,45%. Berarti dia nggak konsisten juga dong. Jadi maunya apa sih peripot ini sebenarnya? Nail down. Lho, kenapa dia mau berubah? 3,45%. Oke. Artinya tidak konsisten? Tidak konsisten. Jadi, maunya itu ya tergantung angin kemana gitu loh. Oke. Nah, itu yang saya katakan. Pemerintah harus firm. Pemerintah, kalau kau bikin PP melawan undang-undang, Anda juga salah. Akan banyak nanti tuntutan kepada Anda. Oke. Ini saya nggak nakut-nakutin. Sekarang ini kan sudah demokrasi. Ya tau? Nggak boleh dong PP melawan undang-undang. Oke. Undang-undang hanya bisa, apa, leg spesialis dengan undang-undang. Saya belum baca lengkap maaf nih Pak Simon soal undang-undangnya. Apakah di undang-undang itu mewajibkan memang betul-betul prevailing? Artinya tidak ada alternatif lain? Tidak ada. Karena di situ sesuai dengan peraturan dari waktu ke waktu. Oke. Makanya tidak ada lagi sistem kontrak dalam undang-undang ini. Oke Pak Simon. Nanti sekarang begini dulu. Oke kalau kamu mau ngotot, ya oke sampai 2021 ya biar aja. Kau siswa undang-undang boleh kau. Tapi sebenarnya semenjak 2010, isi kontrak itu sudah harus disuai. Karena undang-undang ini, itu pun mereka sudah menyalahi. Oke. Artinya sebetulnya gini. Saya, ini sebagai orang awam Pak Simon. Ini kalau saya melihat bahwa kontrak ini apa namanya, negosiasi ini tidak selesai. Bahkan sampai 2021, maka kontrak dengan free pot selesai. Maka sudah tidak ada lagi pengusahaan ketampangan di sana. Artinya begini. Dia tetap ada dalam arti menyelesaikan seluruh tugasnya. Oke. Ya kan. Pertama, di kontrak itu kan ada. Kalau dia selesai, dia harus menawarkan asetnya yang ada di situ kepada pemerintah. Oke. Dalam tempoh sekian bulan. Nah kemudian kalau tidak dikasih jauh waktu dia untuk memindahkan seluruh asetnya keluar. Oke. Nah kalau tidak, itu berarti milik negara. Ya. Dia bisa menjual ke pihak lain. Oke. Sekarang, dia bongkar itu, kosnya itu berapa? Kedua. Itu kedua. Masalah lingkungan. Namanya Newman Minahasa, sudah hampir 16 tahun berhenti, sampai sekarang belum, PT-nya belum di-stop loh. Karena kewajiban lingkungan masih ada. Oke. Nah dia, jangan-jangan dikira 21, dia selesai tugasnya. Dia harus merehabilitasi lingkungan. Paling tidak 10 tahun itu. Oke. Itu kan dua lubang dia. Sungai tergerus. Tailing itu harus ditata kembali. Oke. Jadi, masih keluar duit, dia sekian miliar dolar. Iya kan? Jadi, dia juga banyak. Artinya, secara hitung-hitungan investasi, jauh akan lebih menguntungkan bagi Freeport untuk mengikuti aturan yang berlaku saat ini daripada terus-terusan memaksa. Saya terkana saja. Begini ya. Sekarang, katakanlah net profit Freeport, dengan sistem kontrak karya itu, katakanlah 1,2 M per year. Dengan ini, barangkali menjadi 600 juta dolar. What's wrong with that? Tetap untung? Loh. Dan sisanya itu kembali ke pemerintah. Jadi, pemerintah porsinya lebih besar. Oke. Itulah implementasi daripada pasal 33 itu. Dan yang digambarkan dalam Undang-Undang Minerba. Pak Simon, kita jelaskan sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog akan kembali usia cedera.